Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya menuruni anak tangga Yang 500 lebih anak tangga Dari Kawah Gunung Galunggung Saya hitung berapa menit ini Indahnya karena turun Ditemani dengan semak-semak belukan seperti ini Dahulu menurut sejarah Banyak pohon-pohon besar disini Terutama pohon pinus Khas di Jawa ini Gunung-gunung yang tinggi itu banyak dihiasi pohon-pohon pinus Karena ini banyak di Terjang oleh luapan Lahar Gunung Galunggung Akhirnya pada mati semua Saya dengan kecepatan sedang ini turun Saya butuh berapa menit Dengan perbandingan saya turun Saat-saat yang lalu ketika saya menurut tangga yang sama Ini iramanya berbeda Saya menurut ini Kadang sekali turun Satu-satu Kadang dua-dua Tergantung iramanya Saya buat Saya ingin menyertai berapa lama Zaman dahulu masih umur belia Umur mahasiswa gitu Dengan sekarang umur Ya 51-52 lah Sekitar berapa waktu yang dibutuhkan Saya rasa tidak berbeda jauh lah Walaupun sudah rentang sekian puluh tahun Cuma tergantung speed Kecepatan yang kita mau Kita dapatkan Kalau dipacu Oleh persaingan Misalkan siapa yang cepat Itu tentu Setengah lari turunnya Tapi karena ini tidak Tidak pakai speed persaingan Tentu Nyaris santai dan biasa saja Di sini Tidak ada Kerbau liar Sapi liar Yang ada yang liar adalah Babi hutan Dan monyet-monyet Monyet-monyet pun Biasanya Hanya Menunggui tamu-tamu Bisatawan dan turis-turis Lokal maupun Internasional Yang datang Ke kawasan ini Di dekat parkiran disana Disanalah orang-orang Banyak datang Biasa mereka belikan Kacang Roti Minuman Dan lain-lain Ini itulah Itu lurus di bawah Itu juga lurus ke atas Udah saya hampir Separuh nih Tidak terasa Kata mereka-mereka yang disini Kalau ditanya Berapa waktu yang dibutuhkan Untuk Menurin Tangga ini Mereka bilang Ya Paling cepat 20 menit Standar 25 menit Tapi saya ingin buktikan terbaru Tentang Pernyataan itu Dari energi sendiri saya Yang Saya ingin Dapatkan di Pagi hari ini Tanggal 24 Hari Jumat Bulan September Tahun 2021 Bersamaan dengan Pas kami Tugas pengawasan Pelaku usaha Pembinaan dan Pengawasan Di Sekitar sini Bersama Romongan kami Bang Oji Mbak Delia Sama Mbak Bintan Ini pohon-pohon Sekelilingnya Tidak ada pohon-pohon Yang Gekar Ini pun Tombol liar sendiri Assalamualaikum Ini Risatawan Sedang naik Saya tinggal Sepertiga lagi Waktu Sudah Lima Menit Itu Sudah Mulai Nampak Di Bawah Semak-semak Tidak ada Pohon-pohon Besar Ini ada Pohon-pohon ini Ditanam Dua pohon Tapi Nampaknya Biasa saja Pertumbuhannya Kalau naik Kalau naik tangga Sebanyak ini Tergantung speed juga Bisa pendek Bisa sebentar Bisa sedang Bisa lama Saya tidak 6 menit 30 detik Udah sampai 7 menit Hanya 6 menit 30 detik Menuruni anak tangga 500 anak tangga Ini tangga pertama Ini Tarif menaiki puncak ini Kalau pakai ojek Sekian Tuh 20.500 Eh 25.000 Ini monyetnya Ini monyet liar Monyet liar sangat banyak dan Sangat dekat dengan masyarakat Kata orang Bima itu Monyet seringi Monyet seringi itu artinya monyet Yang terpisah dari kelompoknya Bisa saja tidak puas dengan lingkuh dan kelompoknya Bisa saja dia Memang ingin Terpisah sendiri Biasanya monyet yang kayak gitu adalah monyet monyet besar Biasanya monyet laki-laki yang kalah Bersaing untuk merebut menjadi pimpinan Pimpinan di komunitasnya Assalamualaikum Ini sendirian nih Dia lagi nunggu Tapi enggak Enggak galak orang Enggak orang malah Kalau kemakanan galak Demikian laporan pandangan mata kami Dari atas Puncak Gunung Galunggung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih